Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini. Ya, di video kali ini sesuai judulnya gue akan bahas tentang tutorial AdDrop untuk SWI Blockchain. Ini testnet yang kedua ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 2 bulan lalu itu gue pernah bahas tentang tutorial testnet AdDrop untuk SWI Blockchain. Tapi itu untuk yang testnet di pertama. Jadi dia ada fasenya gitu ya. Fase testnet pertama atau devnet gue buat tutorialnya. Lalu sekarang memasuki yang namanya fase kedua atau wave 2. Nah, untuk wave 2 ini mereka sudah mengumumkan bahwa akan memberikan alokasi untuk beberapa validator ataupun node yang sudah terpilih oleh pihak SWI Blockchain. Nah, tapi ini berbeda ya. Jadi di testnet yang kedua ini, tutorial yang gue buat sekarang, ini bukan yang node atau validator. Karena itu harus mendapatkan persetujuan atau dipilih oleh pihak SWI gitu ya. Jadi di video kali ini lebih ke testnet atau AdDrop dari proyek-proyek yang dibangun di atas SWI Blockchain. Kayak gitu. Oh iya, sebelum mulai. Gue mau minta maaf dulu nih karena di video gue yang terakhir, yang sebelumnya itu, banyak yang bilang bahwa kok suaranya kecil gitu, gak kedengeran. Nah, ini sebenarnya karena gue settingnya itu supaya klikkan mouse gue tuh tidak masuk ke dalam mic-nya gitu loh. Makanya gue kecilkan. Tapi ternyata terlalu kecil jadi susah didengar. Makanya sekarang gue udah naikin lagi gitu loh. Jadi semoga suaranya clear, jelas, dan teman-teman bisa ngikutin tutorialnya dengan baik. Nah, sebenarnya tutorialnya ini tuh udah ada di medium, sudah ada yang buat. Tapi mungkin teman-teman yang suka lihat secara visual atau di video, ya gue akan buatkan gitu ya. Silahkan ikutin pelan-pelan. Tapi baik lagi, yang namanya AdDrop itu tidak ada kepastian pasti dapat. Terutama ini adalah AdDrop dari proyek-proyek yang dibangun. Bukan dari pihak SWI-nya. Kayak gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Jadi teman-teman pertama itu wajib punya namanya SWI Wallet. Nah, ini teman-teman pakai desktop ya. Jadi tidak ada di smartphone. Kalau smartphone ya teman-teman bisa pakai beberapa browser yang bisa disetting sedemikian rupa menjadi kayak desktop. Itu ada. Nah, kalau teman-teman pakai desktop, download aja SWI Wallet. Ini ada di Chrome Web Store. Tinggal download SWI Wallet kayak gini. Logonya ada 600 ribu user lebih. Ini gue sudah download. Tampilannya seperti ini interface-nya. Oke? Nah, setelah teman-teman download walletnya dan sudah install, silakan teman-teman simpan seedpress-nya. Dicatat, terus di-create wallet. Ya. Nanti teman-teman akan ada titik 3 di atas kayak gini. Di gambar. Nah, ini wallet gue tidak bisa ter-record. Gue nggak tahu kenapa. Dari, apa namanya, OBS-nya. Jadi gue kasih berdasarkan gambar aja. Teman-teman, bagian klik 3 ini, pencet. Nanti ada pilihan tuh. Ada DevNet, ada TestNet. Nah, teman-teman pilih yang TestNet. Nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Di pojok kiri atasnya, di walletnya, ada tulisan Sui TestNet. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini wallet address teman-teman. Dan ini jumlah Sui teman-teman. Kayak gitu. Nah, teman-teman harus mendapatkan Sui TestNet-nya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya Fawcet. Nah, cara dapetin Fawcet-nya adalah teman-teman wajib join Discord dari Sui dulu. Jadi, di sini ada namanya discord.com.invite.sui. Linknya akan gue taruh di deskripsi juga untuk Discord-nya. Silahkan teman-teman join aja Discord-nya ya. Habis itu, teman-teman tinggal copy wallet address teman-teman yang ada di sini. Tinggal dipencet aja bagian sininya. Klik, nanti teman-teman akan dapat wallet address-nya yaitu 0x sekian. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gue akan ke bagian Discord-nya. Supaya teman-teman tahu cara dapetin Fawcet-nya. Jadi, setelah teman-teman sudah join Discord-nya. Ini Discord Sui ya. Ada logo Sui-nya di sini. Oke, nah teman-teman tinggal verify, verifikasi sampai ini semua kebuka. Ya, kayak di punya gue nih sebelah kirinya ada official, events, community, developer, dan lain-lain. Nah, teman-teman ke bagian developer. Terus, teman-teman cari yang namanya di sana testnet Fawcet. Kayak gitu. Nah, setelah teman-teman pencet bagian testnet Fawcet, teman-teman tinggal pencet aja nih ketik tanda seru atas Fawcet, spasi, paste wallet address teman-teman yang tadi. Ini contoh punya gue, 0x sekian-sekian F40. Kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal enter aja. Nah, Fawcet ini itu bisa diklaim 2 jam sekali. Ya, kecuali kalau nantinya pihak tim Sui-nya ubah lagi. Ya, di sini ada waktunya di bawah, teman-teman bisa lihat ya. Ini 1 jam 59 menit sekian. Oke, nah nanti otomatis Sui-nya teman-teman akan bertambah di wallet-nya teman-teman yang tadi. Kayak gitu. Oke, nanti dia akan otomatis masuk. Nah, habis itu apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan Sui token-nya? Nah, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan sekitar 0,01 atau dia juga bisa berubah sih tergantung kebijakan dari Sui-nya. Nah, let's say kita pengen pertama staking di validator dulu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tuh harus staking di validator dulu. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman klik bagian yang current staking. Terus nanti teman-teman klik bagian stake Sui. Nanti akan ada pilihan tuh. Ada banyak nama-nama validator. Misalnya Block Diamond, Chain Notec, Omnistack, Chorus One, lain-lain, dan lain-lain. Nah, teman-teman tinggal pilih salah satu aja bebas. Mau yang mana? Nah, misalnya yang paling atas, kalau di bawah sih paling atas itu ada Block Diamond misalnya. Abis itu select amount, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Ada bagian YurStack Sui, ada bagian jumlah yang akan dimasukkan, staking reward start, gas fee, dan lain-lain. Nah, teman-teman masukin aja bebas. Misalnya tadi teman-teman dapetnya 0,1, yaudah masukinnya setengahnya. Misalnya 0,05. Terus misalnya teman-teman kalau dapetnya 1 Sui, ya masukinnya 0,5 Sui. Jadi, setengahnya aja teman-teman disisakan. Untuk apa? Untuk gas fee. Habis itu, klik bagian Stack Now ketika teman-teman sudah memasukkan jumlah Sui-nya. Oke, teman-teman klik bagian Stack Now. Nanti akan otomatis ter-staking di validatornya. Oke, nah ini tahap pertama sudah selesai, yaitu stak di validator. Nah, next, tahap kedua. Tahap kedua teman-teman silakan buka namanya hanako.versal.app. Nanti linknya akan gue taruh deskripsi juga. Nah, ini adalah project NFT yang dibangun di jaringan Sui. Nah, ini kita tinggal connect wallet aja. Pilih Sui wallet. Nanti otomatis akan terbuka walletnya. Teman-teman akan tinggal approve aja kayak gini. Kalau udah, teman-teman silakan klik minting. Nanti otomatis teman-teman harus bayar gas fee. Makanya tadi gue bilang sisa card gas fee-nya. Nanti otomatis akan muncul tampilan di atas seperti ini. Execute move call successive. Artinya sudah berhasil termintingkan NFT-nya. Nah, ini tahap kedua juga sudah beres. Nah, tahap ketiga. Di tahap ketiga ini, kita akan coba cari yang mudah-mudah dulu ya. Yang susah di belakang. Gue akan pindahin dulu ini. Yang susah di belakang dulu. Nah, tahap kedua ini adalah kita minting NFT juga. Namanya wizard. Ya, jadi ini ada di test strip wizardland.varsel.app. Nah, ini sama caranya kayak yang Hanako tadi. Ya, tahap ketiga ya. Connect wallet. Tinggal pilih sui wallet. Habis itu sudah terkoneksi, silakan mint wizard. Diminting aja NFT-nya. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Congratulations, you minted wizardland test NFT. Kayak gitu. Ya, jadi gampang. Lalu yang ketiga ada lagi. Selanjutnya ada test NFT.sui.ecosistem.op. Ini sama, tinggal connect wallet aja. Sui wallet. Connect. Habis itu tinggal mint sui. Approve. Ya, maka otomatis nanti akan muncul tulisan lagi. Congratulations, you minted sui.ecosistem test NFT. Kayak gitu. Ini sudah NFT ketiga nih yang kita minting. Nah, next ada namanya devnet.suigalacticapps.com. Ini monyet, tinggal connect wallet juga. Ini keempat, pilih yang sui wallet. Kita connect. Habis itu mint NFT. Ya, tinggal klik approve. Nah, akan muncul kayak gini. Success view your NFT on the DevNet Explorer. Kayak gitu. Ya, jadi ini sudah berhasil. Ini berarti sudah keempat ya, teman-teman ya. Nah, next ada lagi yang starspace.io. Nah, kalau starspace ini, teman-teman tinggal klik bagian ini. Enter di stars. Tinggal klik. Habis itu nanti akan terbuka sebuah website. Ya, Twitter. Di sini teman-teman hanya perlu tweet aja. Ya, jadi teman-teman tinggal nge-tweet kayak gini. Nah, di sini teman-teman masukin wallet address-nya teman-teman. Ya, di sini. Ini ya. Jadi teman-teman masukin wallet address-nya tinggal tweet. Kayak gitu. Jadi teman-teman, browsernya pastikan juga sudah login dengan Twitter utama teman-teman. Ya. Jadi kita butuh Discord dan juga Twitter. Oke, kita tinggal tweet. Beres. Dan di sini akses confirm. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Beres. Nah, next. Nah, ini baru mulai tes untuk swap ya. Kita buka sui swipe.app. Pokoknya semua link-nya akan gotok di deskripsi. Teman-teman tinggal cobain satu-satu aja. Nah, di sini teman-teman connect wallet dulu. Kita pilih sui wallet. Next. Kalau udah connect wallet. Sekarang kita ke bagian token dulu nih. Jadi kan ada pool, stablecoin, token. Teman-teman klik bagian token. Nah, ini kita claim dulu nih. Atau minting token-token buat testing gitu ya. Jadi di sini ada tes token. Kita klik mint aja. Mint terus tinggal approve. Habis itu ada BTC. Teman-teman tinggal mint terus approve. ETH. Mint approve. USDC mint approve. Dan semuanya teman-teman minting-nya aja. Ya, ini gratis sih. Cuma buat test-test doang gitu ya. Nah, contoh di sini gue juga mau mint yang BTC. Kita nggak usah mint. Kalau gue karena buat video tutorial doang. kan gue nggak mint semua. Tapi teman-teman tinggal minting semua aja. Terus setelah teman-teman sudah mint semua. Sudah mendapatkan token-token tadi. Nanti dia akan muncul di bagian atas sini. Ada sui, ada TWSP, ada BTC, ETH, dan lain-lain. Contoh tadi kan gue udah mint ada BTC ya. Nah, contoh di sini udah ada BTC-nya. Teman-teman ke bagian exchange token. Di sini kita klik aja. Kita klik BTC. Terus kita klik sui. Nah, di sini teman-teman harus ngetes untuk nge-swap. Atau transaksi gitu ya. Kan tadi udah betul BTC yang tes punya. Nah, ini tinggal swipe aja nih. From 0,01 BTC. Kita swap aja ke sui-nya. Kita tes. Confirm and swipe. Nanti akan success gitu ya. Kita approve dulu di wallet. Harusnya di sini ya. Di bawah sini teman-teman akan melihat notifikasi bahwa swap-nya berhasil. Nah, kayak gini ya. Swap coin BTC to sui success. Kayak gitu. Terus juga ada teman-teman mint lagi yang lain. Ya, teman-teman tinggal swap-swapin aja semua. Swap sebanyak mungkin. Ya, let's say 5-8 kali udah cukup kali ya. Teman-teman bisa swap-nya. Kayak gitu. Oke, kalau sudah next kita lanjut lagi ke sui name service. Atau ini lebih kayak, apa namanya? Untuk penamaan wallet ya. Kita connect wallet di pojokan atas. Teman-teman connect aja. Di sini misalnya search name aja. Bebas asal aja. Masukin nama teman-teman. Nah, ini kan muncul nih. Kayak contoh unepto.sui. Nah, ini available 0,01. Teman-teman klik bagian claim. Kita claim. Di wallet-nya, maka otomatis teman-teman akan minting name yaitu yang tadi. Teman-teman masukin. Ya, mau. To use unepto.sui as a domain of your wallet, you need to activate. Kayak gitu. Terus teman-teman tinggal aktif aja. Tinggal approve. Nah, kalau teman-teman pengen ngetes. Bisa ngirim NFT atau token ke alamat unepto.sui ya. Jadi, nanti kirimnya masukin ke gua kayak gitu. Itu buat testing aja kalau teman-teman mau. Oke. Next, selanjutnya. Di sini ada namanya ethoswallet.github.io. Teman-teman ini login aja. Teman-teman login. Di sini teman-teman harus dapetin score 2048. Kayak gitu. Cara mainnya gimana? Karena ini mainnya di desktop. Kalau di HP gue nggak tahu. Gue belum pernah coba. Nanti teman-teman ketika sudah login. Ini tinggal butuh namanya di keyboard teman-teman. Rookie. Rookie itu yang atas, bawah, kiri, kanan. Kayak gitu. Nah, contoh teman-teman kayak gue ya. Misalnya ke kanan. Nah, dia kan pindahkan. Kanan, bawah, bawah. Kayak gitu. Jadi, teman-teman tinggal pindah-pindahin aja. Dapetin score sebesar mungkin. Kayak gitu. Cara mainnya. Ya. Kalau lebih seperti ini. Nah, jadi teman-teman kumpulin score-nya. Lihat ya gue score-nya udah 100. Teman-teman harus dapetin 2048. Kayak gitu. Minimal. Nanti setelah itu teman-teman. Kalau udah nyampe 2048. Tinggal claim. Jadi, nanti dia akan jadi NFT tuh. Teman-teman klik tombol claim aja. Supaya dia jadi NFT. Nah, contoh ini ya. Teman-teman nanti mainin aja. Kalau udah sampai score-nya 2048. Silahkan di claim. Supaya jadi NFT-nya. Oke. Nah, ini gue skip aja. Ke next step ya. Karena teman-teman kan akan nunggu gue lama. Nggak hampir main sampai score 2048. Oke. Next. Nah, ada namanya crew3.xz. Nah, disini sui global. Teman-teman tinggal connect aja. Disini ada discord, metamask, wildconnect. Teman-teman bisa connect ke metamask walaupun discord. Disini gue pilih metamask dulu. Jadi, ini kita butuh discord dan butuh sui wallet juga ya. Nah, disini gue udah connect wallet. Dia akan verify account. Dia butuh persetujuan dari metamask. Karena gue pake metamask. Oke. Nah, ini kita login dulu. Nah, kalau sudah login seperti ini. Teman-teman ke bagian pojok kiri atas ini. Ya. Ini karena gue udah pernah buat. Nah, nanti disini teman-teman tinggal edit profile. Terus teman-teman masukin sui wallet addressnya. Yang tadi teman-teman sudah buat wallet addressnya. Kayak gitu. Dan teman-teman silahkan connect ke discord dan juga twitternya teman-teman. Kenapa? Karena dua hal ini juga akan penting untuk menyelesaikan quest-questnya. Nah, disini ada banyak quest. Tapi yang ke gembok ini belum bisa teman-teman kelarin. Jadi, ada beberapa syarat khusus untuk membuka gemboknya. Misalnya, contoh disini ada complex sui global follower. Jadi, teman-teman follow dulu kelarinnya ini yang terbuka ini. Baru teman-teman bisa lanjut kelarin yang ini. Kayak gitu. Ya, nanti linknya akan gue tak di deskripsi juga. Teman-teman silahkan kelarin sebanyak mungkin. Ya, karena semakin banyak teman-teman kelarin. Semakin besar kemungkinan teman-teman menang. Kayak gitu. Oke. Ya, paling sekian tutorial untuk testnet kali ini. Untuk sui yang wave kedua. Tapi sebenarnya masih banyak lagi proyek-proyek yang dibangun di sui blockchain yang memberikan testnet. Terutama kayak crew tree tadi. Ataupun minting beberapa NFT. Jadi, teman-teman silahkan explore lebih dalam. Lebih dalam, sorry. Lebih jauh lagi. Lebih banyak lagi. Teman-teman kelarin aja. Kayak gitu. Oke. Thank you sampai video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. selamat menikmati